Untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Emrus Digozali, mendukung rencana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat agar anggota jamaah calon haji dari Pangkalan Bun menuju Embarkasi Banjarmasin tahun depan menggunakan transportasi udara atau pesawat. Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap jamaah calon haji, Penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menyampaikan gegesan kepada calon jamaah haji pada saat acara silaturahmi dan pelepasan secara resmi 160-an calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Barat pada Rabu 31 Mei 2023 yang lalu. Gagasan tersebut yaitu dalam hal penyelenggaraan transportasi haji dari Pangkalan Bun ke Embarkasi Banjarmasin maupun sebaliknya. Mengingat selama ini jamaah haji asal Kota Waringin Barat menggunakan sarana transportasi darat naik bus. Mulai tahun depan 2024, pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi menggunakan pesawat udara dengan alasan selain mempercepat perjalanan ke Embarkasi, juga tidak memakan tenaga dan waktu belasan jam lamanya. Penyampaian PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa Sudarmadi tersebut direspon langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang menyambut baik dan mendukung gegesan tersebut. Selanjutnya, Muhammad Rusti Gozali bersama PJ Bupati Kota Waringin Barat akan mengsimulasikan anggaran yang dinilai cukup untuk mendukung jamaah haji 2024 mendatang. Ketua DPRD Kota Waringin Barat juga berharap kegiatan jamaah haji tahun 2023 ini berjalan dengan baik. Kami dengan Pak Najib Bupati, insya Allah kita akan mencoba menimulasikan anggaran yang dinilai cukup untuk mendukung jamaah haji kita tahun 2024 dan insya Allah kita akan mencoba nanti daerah akan memberikan trafpon dalam bentuk pertayaran udara dan saya yakin duitnya ada. Asal niat kita ingin memberikan bayaran kepada masyarakat, insya Allah kita akan usahakan tahun 2024. Dan kami berharap agar jamaah tahun 2023 ini bisa merancang kelimpahan dengan baik dan kita bisa bayangkan mereka berangkat dari sini tanggal 2 sampai di sana menjelang sore terus tanggal 3-nya mereka harus berangkat lagi. Jadi ini bukan pelaku yang cukup lama sehingga dengan layanan kita tahun depan dengan penuh penganan 1 jam ini saya pikir akan sangat membantu daripada jamaah haji kita. Gagasan pelayanan transportasi melalui udara tersebut juga disambut gembira oleh ratusan jamaah calon haji yang hadir di acara Silaturahmi dan pelepasan jamaah calon haji. Namun sebagian dari mereka juga merasa kecewa sebab pelayanan transportasi udara tersebut diupayakan pemerintah daerah kota Warigin Barat terrealisasi pada tahun 2024 mendatang.